Jadi kalau pemerintah terlalu berusaha menyenangkan manusia Sampai lupa nilai-nilai yang Allah ajarkan dalam kitab suci Pemerintah model begitu bukan hamba Kristus Dia pejabat biasa ke Nebuchadnezzar, Herodes, Firaun Pejabat-pejabat hanya pegang jabatan Tapi roh takut akan Allah tidak ada padanya Baik puji Tuhan, Salam Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak-Bapak Pejabat dan semua kita yang ada disini Terima kasih buat kesempatan yang dipercayakan kepada saya dan Mama Pendeta Dan juga hamba-hamba Tuhan lain untuk kami ada disini dalam sukacita Natal bersama Dalam ruang lingkup pemerintah kota Kupang Di bawah tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persudaraan Lalu sub-temanya adalah sukacita Natal menjadi semangat Untuk mengoptimalkan pelayanan, menjaga persatuan Dan terus berubah ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat Natal pembuka yang akan saya angkat Untuk kita ikuti kotbah ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 Ayatnya yang ke 19 dan 20 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan ayat 20 Bagi yang bisa melihat di layar Mari dalam hitungan ketiga Kita baca dua ayat ini bersama-sama Satu, dua, dan tiga Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi Saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah Yang tidak dilihatnya Demikian pembacaan firman Allah Yang berbahagia adalah saya dan bapak ibu sekalian Yang setelah membaca, mendengar penjelasan kotbah Lalu dengan pertolongan roh kudus Saya dan bapak ibu sekalian Dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah Roma 10 ayat 17 Mengingatkan kita bahwa Iman itu saudara-saudara Akan timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Kristus Orang kalau rela hati Suka hati Penuh kerinduan Mendengarkan firman Allah Memberi perhatian sungguh-sungguh Kepada firman Allah yang disampaikan Alkitab berkata bahwa Imannya bertumbuh Apatah lagi bapak ibu terkasih Kalau dia melakukannya Dengar saja iman sudah tumbuh Maka melakukan pertimbuhannya Mengalami penipat gandaan luar biasa Sebab kalau hanya dengar Hotbah lalu bilang amin Haleluya Saya penghotbah KKR Jadi saya juga senang kadang-kadang Kalau hotbah lalu pendengar hotbah Banyak respon Amin Haleluya Dan lain sebagainya Tapi yang celaka Kalau Hanya habis di amin Haleluya Saya punya rekan pengkotbah Dari katolik yang sudah almarhum Pater Bernat Itu orang kalau hotbah Dia pernah hotbah di Salah satu dinas di provinsi Pas dia tanya ada amin Satu pejabat bateria Amin Maka Bapak Tua almarhum bilang begini Bapak Tua ini hanya amin Langsung Dia bilang ini Almarhum ini memang tak lalu Dia bilang ini Ini menang di amin saja Saya pernah suruh buat ini Saya tanya belum buat kok Tapi kalau aminnya besar Itu almarhum Pater Bernat Itu almarhum Pater Bernat Saya ingat benar Karena kita dua Kawan pembicara Kalau oikumene Katolik beliau Protestan Saya biasanya di ibadah Dan seringkali Tiap kali kami undang Kami anggap saja itu undangan terakhir Karena Ini Antara orang terima Tidak terima Tapi kebenaran Harus dinyatakan Saya hotbah Di mana-mana Di depan Pak Wali Ini ulang-ulang Saya bilang Saya tidak berusaha Kasih senang Pak Wali Kota Hotbah ini kasih senang Tuhan Allah Bukan kasih senang pejabat Sebab kalau Ada pendeta Hotbah cari aman Hanya kesenang pejabat Alkitab bilang Lu bukan hamba Kristus Perhatikan ini ayat Galatia 1 ayat 10 Saya baca ini ayat buat kita ya Demikian bunyi firman Allah Jadi bagaimana sekarang Adakah aku cari kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Adakah aku coba berkenan kepada manusia Sekiranya aku masih mau mencoba Berkenan kepada manusia Ini ayat bilang apa Bapak Ibu Maka aku bukanlah hamba Kristus Hamba Kristus diingat Bukan cuma pendeta Pemerintah juga hamba Kristus Jadi kalau pemerintah Terlalu berusaha menyenangkan manusia Sampai lupa nilai-nilai Yang Allah ajarkan dalam kitab suci Pemerintah model begitu Bukan hamba Kristus Dia pejabat biasa ke Nebukadnesar, Herodes, Firaun Pejabat-pejabat hanya pegang jabatan Tapi roh takut akan alat tidak ada padanya Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Atau pejabat-pejabat yang saya kasihi Dan saya harus jujur Kami doakan Bapak-Bapak tiap hari Tiap hari Mau polisi, tentara, semua ini kami doakan semua Jaksa, hakim, wali kota, gubernur Kapal-kapal dinas, segala macam Itu sudah tugas kami pendeta Itu kan Bukan hanya khutbah, doa juga Dan kalau saya tidak doa Baru saya omong Bila saya doa Putar balik Malaikat bisa tampar Saya mati di mimbar Benar, saya harus ngomong Nah, sedara-sedara Omong-omong tentang tema Natal kita Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persedaraan Ini tema Natal yang diangkat oleh PGI Yang menjadi tema Natal secara nasional Mantap nih bicara tentang kasih Allah Dan dua ayat yang saya angkat sebagai Nats pembuka dan akan saya seroti Bagi kita pada kesempatan ini Ada beberapa hal yang akan saya kaitkan dengan kasih Allah Atau cinta kasih Kristus Yang menjadi serotan dalam Natal tahun ini Yang pertama Bicara tentang kasih Allah Kasih Kristus Itu selalu dikaitkan yang paling penting Bagi kita adalah Dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita Itu paling penting Omong kosong kalau orang bilang Saya mau mengasih ini, itu, ini, itu Tapi kalau dia tidak Mengalami kepastian, keselamatan Di dalam hidupnya Itu hanya slogan Kalaupun dia buat Dasarnya tidak jelas Ala maha menguji Ala maha melihat Bahwa hanya orang Yang beriman kepada Yesus Yesus tinggal dalam dia Dia tinggal dalam Yesus lah Maka Dengar Bapak Ibu Segala perbuatannya Dihitung sebagai perbuatan Yang berkenan kepada Allah Tanpa itu tidak bisa Saya buktikan Saya kalau khutbah Selalu ada dasar firman Karena khutbah itu beritakan firman Bukan firman baca Lihat di lain berhantam di lain Khutbah itu jelaskan firman Nah apa dasarnya Saya berkata Bapak Ibu jemaah terkasih Bahwa Tanpa kita mengalami Keselamatan jiwa Tanpa kita beriman Sungguh-sungguh kepada Tuhan Perbuatan baik Kita nol semua Tunjukkan Roma 14 Ayat 23 Ini dasar yang jelas Kalau kita mau Menggerakkan persaudaraan Mau berbuat baik Mau berdampak secara sosial Pastikan kita Sudah di area Keselamatan atau belum Kita sudah di area Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Atau belum Kalau belum Minta maaf Babi seksi Banyak bicara Sedikit aksi Atau Perbuatan kita Tidak diperhitungkan oleh Allah Ini ayat bilang begini Bapak Ibu Pejabat dan semua kita Yang ikut khutbah ini Roma 14 Ayat 23 Tetapi barang siapa yang bimbang Kalau ia makan Ia telah dihukum Karena ia tidak melakukannya Berdasarkan iman Bapak Ibu lihat Hal sepele Masalah makan Saya tidak dengan iman Kue apa-apa nih Lampar Tarsusu Ini kue Merah Betul saya tahu apa Kue kacang Makan ini kue Tidak dengan iman Itu dosa Hal sepele saja Pakai pakihan Tidak dengan iman dosa Beli otot Tidak dengan iman dosa Kasih kuliah anak Tidak dengan iman dosa Pegang jabatan Tidak dengan iman dosa Apalagi jadi pandeta Sondeber iman Wah itu lebih calaka lagi Memang ada pendeta tidak beriman Banyak kau pendeta yang bersaksi Pindah agama Baru serang-serang Kristen Kau kita hantam di media Tau Lu mengaku pendeta Pendeta setan lu Masa pendeta kau tidak mengalami Yesus Begitu gampang sekali Buang iman Berluka sejelek-jelek Beriman Pendeta lain diam Beta lu jahara Tepetan dari jalan Dari sampah Tuhan rauh berpake jadi pendeta Di sana ada rumusnya Bermain-bermain aman Segala etika yang tidak sesuai Dengan alkitab Beta angka buang Ini ayat bilang Makan saja tiga Dan dengan dasar iman Dosa Apalagi yang lain Makanya dia bilang begini Ini ayat selanjutnya Dan segala sesuatu Yang tidak berdasarkan iman Adalah dosa Firman Allah Mengajarkan salvation by faith Keselamatan karena iman Bukan salvation by works Bukan keselamatan karena usaha Atau perbuatan-perbuatan kita Itu mutlak tuh Ephesus 2 Ayat 8 dan 9 Mengatakan begini Bapak Ibu Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan Makanya poin pertamanya Kasih Allah Harus dikaitkan dulu Dengan keselamatan jiwa kita Karena kalau kita Belum selamat Hanya Kristen KTP Lalu bikin kasih Bikin ini Bikin itu Bikin ini Bikin itu Bikin ini Alkitab yang tidak dengan iman Dosa Makanya harus alami Kasih Allah Yang menyelamatkan kita Bapak Ibu terkasih Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Garis bawahi Itu bukan hasil usahamu Tetapi apa? Pemberian Allah Itu namanya anugerah Pemberian cuma-cuma Kepada mereka yang tidak layak Ayatnya yang ke sembilan Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang Yang memegahkan diri Saya perlu menjelaskan poin pertama ini Supaya nanti dijelaskan poin kedua Berkaitan tolong orang Melayani sungguh-sungguh Berkorban Itu semua Star awalnya sudah bagus Volume selamat lu omong-omong Perbuatan baik apa? Nol Dengar ini Bapak Ibu Nol Saya tunjukkan lagi Ada orang yang kelihatan Bagi-bagi Bantu orang segala macam Ibu pun doa tadi Bilang apa? Bantu COVID Bantu COVID segala rupa Tapi kalau bukan dengan dasar Yesus Tidak bisa 1 Korintus 13 ayat 3 1 Korintus 13 Ayatnya yang ke 3 Bapak Ibu lihat ini ayat Saya geser sedikit Betos yang penting Ayat yang penting Dan sekalipun Bapak Ibu lihat Ada level orang kayak begini Dan sekalipun Aku membagi-bagikan Segala sesuatu yang ada padaku Bahkan Menyerahkan tubuhku Untuk dibakar Ini yang kebom Bunuh diri Tetapi jika aku Tidak mempunyai kasih Sedikitpun Tidak ada faedahnya bagiku Jadi saudara jangan pikir Semua orang yang Bagi-bagi Kelihatan jadi center kelas Bukan hanya di Desember Setiap bulan dia center kelas Anda jangan anggap Oh itu pasti benar Dia yang paling tahu Sudahkah Yesus menjadi penguasa tunggal di hidupnya Kalau belum Sia-sia Yang omong ini Tuhan Allah Bukan melatok Tafsir sambarang Saya belajar hermenetik Matematian Tiap hari saya belajar Karena saya seorang Pengkotba yang melayani tanya jawab Bukan hanya monolog Wajib belajar Apalagi sekarang ini Jemaah itu pintar Apa wali Dan juga baca buku Dan juga ini Pandeta Ini satu Tau sekolah apa Kalau sekolah Bikin bodoh orang Oh jangan main-main Dan memang pendeta Dada muskuat Sab suruh Mau jadi pendeta Hewe kotong ini kan Mau jadi apa Sungguh-sungguh Wali kota Wali kota Sungguh-sungguh Caksa Caksa Sungguh-sungguh Sekda Sekda Sungguh-sungguh Pendeta Pendeta Sungguh-sungguh Kotong Semua Ini kein barang Pembungkus Mai Dosa Hitam Galap Gulita Tanpa beriman Buat apa Saktetap Tuhan Lihat hitam Makanya ada Ayat Begini Yesaya 64 Ayat 6 Ini ayat Bila begini Bapak Mama Supaya kota mengerti Kasih karunia Allah Terlalu penting Dikaitkan dengan Keselamatan jiwa kita Pertama-tama Perhatikan ini ayat Yesaya 64 Ayat 6 Bagian A Demikianlah kami sekalian Seperti seorang apa Najis Dan Segala Kesalehan kami Seperti Kain kotor Saya jelaskan Kain kotor Kain kotor itu Pembalut wanita Zaman itu Saya harus ngomong Dulu kan Ada soft Sekarang ini Jadi dulu tuh Kitab orang tua dulu Saya pakai kain Kalau mereka Hide Nah ini kain kotor Saya markain tuh Pembalut wanita Zaman itu Sekarang kita lihat Yang seperti Kain kotor Disini Kesalahan Atau kesalehan Bapak Ibu Tolong baca Kesalehan Bayangkan Bukan kesalahan Pak Wali Kesalehan Nah kalau kesalehan Sekain dadolek Kesalahan Kain apalagi Tanpa Yesus Nangkap ya Bapak Mama ya Ini doktrin penting Banyak gereja Hanya om Perbuatan baik Perbuatan baik Perbuatan baik Kau tau susun ada beda Dari orang lain Makanya PGI Bikin ini Ini bayang pikir Kalau langsung lompat Di persaudaraan Bayang pikir Tunggu dulu Cek Yang mau Sebarkan kasih persaudaraan Ini susah Lamat Karena percuma Anda buat Capek-capek Masuk neraka juga Karena kita Tidak diselamatkan Karena perbuatan baik Kalau om Tolong orang Ini bayangkan Tolong orang Ini tahun Sampai bagi Bantuan yang bersara Sejuta Dari Dari gereja Bukan dari mana-mana Dari gereja Kami bagi Seras juta Gereja-gereja Susah di desa Kalau hanya Mau buat baik Sesapa Buat baik Tapi mari Kita lihat Fondasinya Bapak Ibu Jemaat Yang diberkati Tuhan Ini ayat Bilang Kesalehan kami Seperti kain kotor Makanya Bia bilang Kata om Ini kayak ini Jadi tanpa beriman Kelihatan saleh Kata om bilang Kotong saleh Di depan orang Kota bantu orang Bapak lihat tetap Hitam Dadolek Maka anda perlu Yesus Undang dia Terima dia Dia masuk Dia tutup anda Andanya hilang Jadi bikin apapun Bapak lihat Putih Putih Jadi Bapak itu Bukan lihat Saya dan saudara Bapak lihat Ada Yesus Di hidupnya Atau tidak Makanya Yesus berkata Lihat Aku berdiri Dan mengetok Kalau ada orang Mendengar suaraku Dan bukakan pintu Aku masuk Mendapatkan engkau Waktu engkau Di dalam Yesus Yesus di dalam engkau 2 Korintus 5 Hei 17 Bilang begini Sama-sama baca Satu Dua Tiga Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama Sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah datang Tadi saya bilang Ini pas Kawan-kawan pendeta Juga ada Ada pendeta Yang dibisa minum Mabok dan jemaat Menurut pendeta Tidak bertobat Hanya bikin kotor Di gereja Dan omong Gereja Biasa peduli Gereja mana Semua gereja Tuhan Yesus punya Sana ada gereja Lubnan moyang pun Mau GMI Ko GBI Ko GZ Kapala gerejanya Tuhan Yesus Kita tubuh Saling mengingatkan Petrus salah Paulus Kasih ingat Petrus Lumuh nafik Petrus Padahal Paulus itu Pernah numpang Di Petrus Berumah Pak Wali Kota Limlas hari Tapi namanya Kebenaran Bisa Gara-gara Utang jasa Gara-gara Pak Wali Pernah transfer Kesbieta doi Lalu liat Pak Wali Behot Bajaga Pak Wali Perasaan Pendeta Pendusta Kesetujurnya dolar Ini Petrus Paulus Nginap Di Petrus Berumah Galatia 1 Mulai Ayat 15 Coba Atau langsung 17 Langsung Dginap Bisa Sedara Lihat Ini Ayat Juga Aku Tidak Pergi Ke Yerusalem Mendapatkan Mereka Yang Telah Menjadi Rasul Sebelum Aku Tetapi Aku Berangkat Ke Tanah Arab Jadi Orang Penginjil Ini Buat Sejarah Juga Yang Muslim Islam Belum Ada Di Arab Paulus Supi Arab Itu Sejarah Ya Ada Mana Tapi Aku Berangkat Ke Tanah Arab Dan Dari Situ Kembali Lagi Ke Damsik 18 Lalu Tiga Tahun Kemudian Aku Pergi Ke Yerusalem Untuk Mengunjungi Sabah Ke Fas Ke Fas Petrus Dan Aku Menumpang 15 Hari Di Rumah Sekarang Senumpang 15 Hari Petrus Bikin Tak Salah Bapak Paulus Bikin Masalah Tidur Makam Mandi Senior Garantis Baru Senior Bikin Tak Salah Apakah Paulus Main Aman Sondai Dia Fadok Sampai Rata Ini Berapa Galatia Satu Batolom Tapi Galatia Dua Galatia Dua Dua Desebelas Galatia Dua Desebelas Tetapi Waktu Kepas Datang Antioch Aku Berterang Menentang Sebab Ia Salah Anda Lihat Paulus Paulus Punya Prinsip Utang Jasa Utang Jasa Kebenaran Tetap Kebenaran Amen Tentu Tentu Hubungan Baik Tetap Petun Jaga Tapi Jangan Gara Gara Ada Itu Orang Sambunyi Kebenaran Pendeta Munafik Kalau ada Model Begitu Aku Berterang Terang Menentang Sebab Ia Salah Gara Gara Apa Memang Petrus Munafik Ini Orang Orang Yahudi Belum Ada Dia Bergaul Dan Non Yahudi Orang Yahudi Datang Dia Lari Paulus Jangan Begitu Kalau Mau Bergaul Jangan Takut Mau Ada Tunjukkan Kasih Persaudaraan Kira Kira Begitu Petrus Sempatah Salah Disitu Bapak Ibu Orang Rohani Selever Petrus Masih Bisa Munafik Dan Paulus Tegur Junior Togor Senior Dua Belas Biar Kau Pertikkan Karena Sebelum Beberapa Orang Dari Kalangan Yakobus Datang Ia Makan Sehidangan Dengan Saudara Tidak Bersunat Yang Non Yahudi Tetapi Setelah Mereka Datang Ia Mengundurkan Diri Ini Paulus Tidak Setuju Lu Munafik Petrus Tugan Bacaan Muka Kayak Begitu Pejabat Tugan Cari Muka Perhatikan Perhatikan Masa Ini Kapal Dinas Bet Kenal Haleluyah Tunggu Dulu Panitia Foy Apa Kau Undang Bet Ya ampun Nah Perhatikan Tetapi Setelah Mereka Datang Ia Mengundurkan Diri Dan Menjauhi Mereka Karena Takut Akan Sudara-sudara Yang Bersunat Langsung Ayat 13 Dan Orang-orang Yahudi Yang Lain Turut Berlaku Munafik Dengan Dia Sehingga Barnabas Sendiri Turut Terseret Oleh Kemunafikan Mereka Anda Lihat Hamba-hamba Tuhan Besar Terseret Oleh Kemunafikan Bermain Aman Maka 14 Di muka Semua Orang Paulus Hantam Petrus Padahal Ini 15 Hari Tapi Waktu Kulihat Bahwa Kelakuan Mereka Itu Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Injil Aku Berkata Kepada Kefas Di hadapan Mereka Semua Jika Engkau Seorang Yang Hidup Orang Yahudi Yang Hidup Secara Kafir Dan Bukan Secara Yahudi Bagaimana Engkau Dapat Memaksa Saudara-saudara Yang Tidak Bersunat Untuk Hidup Secara Yahudi Bapak Ibu Ya Saya Harus Omong Ini Tadi Malam Saya Baru Hotba Ada Sekolah Teologi Tertentu Deng Ospek Adik-adik Yang Baru Baru Bila Begini Sapa Isap Rokok Disini Tidak Inyai Jangan Coba-coba Kakak Tingkat Lihat Isap Rokok Semester 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 Sekolah Tetologi Setan Model Begini Entr Tidak Hantam Tarus Tidak Tidak Cetak Pendeta Berroko Padahal Menteri Sri Muliani Bilang Gara Gara Rokok Uang Negara Habis 15 Teko Hanya Untuk BPJS Jadi Sri Muliani Menteri Ada Bilang Eh bosan tolong berhenti rokok Jem bikin rugi degara Nah karena mana dari sekolah teologi Asuh didik Isap rokok minum mabok Makanya cetak pendeta pendeta pemabok Sekaligus selingkuh Sekaligus lagi musim Bukan pejabat saya selingkuh bapak Pendeta juga selingkuh Hei orang mati Tahu dong sekolah teologi Kanal Tuhan Yesus sungguh-sungguh Beta ini dari gila Kanal Tuhan Yesus Baru kita melayani Allah Jadi kita tahu Karena mana mau hidup rusak Mau nakal-nakal betul Mau bertobat-bertobat betul Alkitabnya mau panas-panas Mau dingin-dingin Setengah-setengah Aku muntahkan kau Yang paduan suara Dengar adik dong Melayani-melayani betul Karena waktu anda menyanyi Itu anda ngomong tentang Allah Saya kotba Ini kita ngomong tentang Allah Bagaimana waktu anda dengan Tuhan Seringkah anda bicara dengan dia Melalui doa Seringkah dia bicara dengan anda Melalui baca Alkitab Saya tidak pernah bicara dengan Pak Wali Pak Wali tidak pernah bicara dengan saya Tiba-tiba saya bicara tentang Pak Wali Saya pendusta Saya omong tentang Pak Wali Karena kita dua sering berdoa Bercurhat Jadi kalau saya omong tentang Pak Wali Saya kenal Nah itu benar-benar Begitu pula Tuhan Doa jarang Baca Alkitab Tapi dia itu suara pun gagal itu Sudara yang menyanyi Malekat rasa-rasa bilang Bisa yang pindah Pindah ke atas Kalau yang turun Haleluya Iya kan Dia itu suara Tepis barawi Tidak 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 Sudah dalam doa kami Karja Baik Baik Besulai Bedar Wali Kota Ada yang suruh Berta calon Dewan Biasanya mau Sampai mati Melatok pendeta Sungguh mati Ada salah satu ketua partai Di kota Ini rayu Berta Kau main anggota Dewan Biar bilang Om Sampai mati Melatok pendeta Tepisulia pendeta Yang main dewan Dosen jadi berkat Tipu daya juga Betul Mungkin Lurus-lurus Atau Mungkin Kenapa juga Besangka Donde dewan Kodon jadi Ke Daniel Sadrak Mesak Abednego Ke Yusuf Tau-tau Orang ajak Bohong Dom Bohong Aduh Mau jadi apa Mungsi Sudah Sampai mati Pendeta Pendeta ini Pekerjaan Paling mulia Bisa togor Wali kota Bisa togor Gubernur Bisa togor Kejari Kalau wali kota Wali kota Togor Hantam di facebook Ngeri Haleluya Pandeta ini Cuci Dan kelihatannya Banyak pendeta Soalnya mengerti Itu WN Betul Omong begitu Kan kalau liat Pejabat Contoh Taku Salah Daud Bersina Yang togor Sapa Nabi Nathan Ahab Sembah Berhala Yang togor Sapa Elia Ahab Pun turunan Sembah Berhala Yang mengamok Sapa Elisa Herode Selingku Yang togor Sapa Yohanes Pembaptis Itu rohaniawan Semua Rohaniawan Jangan Kunci-kunci Mulu Betul Betul Tinggal mau liat Kalian tukang Selingku Dia ke Daud Kok Herodes Daud Selingku Batang Togor Dengar Nabi Nathan Togor Daud Mengaku dosa Di Masmur Rimpul 1 Mengaku Herodes Yohanes Togor Potong kepala Jadi pejabat Pejabat Ada Pihara Perempuan Andai Kata Kalau ada Asini Maju Kok Ketum Foto Bersama Tuhan Kasih Jabatan Itu Jalil Hanak Amen Bapak Bapak Dulu Masih Miskin Setia Ada Istri Sudah Pajabatan Mulai Lelhan Tua He Semua Dekad Dekad Mati Tulia Kalender Deak Deak Lahir Tahun Barapa Ini Setanggal Barapa Yang Sok Sok Nakal Lagi STNK Sudah Tua Nakal Kembali Dan Dan Juga Buat Kaum Hawa Kaum Perempuan Kalau ada Yang Pelakor Disini Oh Janji Janji Nika Janji Dan Tuhan Allah Amen Sakit Sakit Sehat Bila perlu Tambah Langsing Langsung Karena Begini Karena Begini Kalau Langsung Ini Sama Kepat Temu Pelu Tiang Wali Kota Bapak Bapak Kalau Istri Badan Sutan Banai Ingat Dia Yang Bikin Di Balik Laki Laki Sukses Ada Istri Hebat Amen Beri Tepuk Tangan Dulu Supaya Bapak Bapak Tahu Diri Sedikit Di Balik Pria Pria Sukses Ada Penolong Istri Itu Penolong Suami Itu Ditolong Dimana Mana Penolong Lebih Kuat Dari Yang Ditolong Makanya Di Alkitab Lebih Banyak Janda Daripada Duda Laki Mati Seduk Kebanyakan Lebih Banyak Janda Daripada Duda Di Alkitab Mana Ada Cerita Duda Disarfat Janda Jadi Andai Kata Istri Badan Tambah Besar Palos Sondapa Lari Keliling Sama Kini Lingkaran Merah Lari Keliling Papa 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 Cayang Mama Papa Cayang Mama Papa Cayang Mama Kasih Kasih Urusan Urusan Yang Tidak 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 Bapak Ibu Apa Buktinya Tolong Tunjukkan Kisah 16 Ayat 14 Paulus Kotba Ada satu pengusaha Perempuan Businesswoman Dia sedang duduk Dengar Dan Alkitab Berkata Dia memperhatikan Sungguh-sungguh Paulus Punya pengajaran Ternyata Yang menyebabkan Dia memberi Perhatian Bukan Paulus Masih Lida Bukan Karena Paulus Lulusan Terbaik Dalam Didikan Gamelial Bukan Paulus Tidak Ada Peran Apa-apa Maksudnya Dia hanya Alat Hina Dalam Tangan Ala Yang Mulia Tapi Yang membuat Businesswoman Itu Yang Bernama Lydia Membuka Hati Ternyata Tuhan Bekerja Bapak Ibu Perhatikan Kisah 16 Ayat 14 Seorang Dari Perempuan Perempuan Itu Yang Bernama Lydia Turut Mendengarkan Ia Seorang Penjual Kain Ungu Dari Kota Tiatira Makanya Berta Bilang Businesswoman Karena Dulu Kalau Orang Jual Kain Ungu Itu Orang Kain Ungu Dipakai Cuma Dua Golongan Bangsawan Rohaniawan Jadi Kalau Orang Bisnis Kain Ungu Pasti Itu Pebisnis Berat Karena Sekarang Ungu Nonton Facebook Fix 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 Ungu Semua Tiga Sepuluh Ribu Tiga Dua Lima Ribu Tinggal Laki Lu Fix Terus Lu Fix Bini Kan sedudu Di muka Facebook Sekarang Fix RB RB Di Live Oke Fix Jadi Tantai Ini Baju Tidak Ada Noda Dan Dosa Haleluya Ada Yang Jual Om Begitu Baju Bisa Ada Noda Dan Dosa Jadi Ini Memang Business Woman Ia Seorang Penjual Kain Ungu Dari Kota Tiatira Yang Beribadah Kepada Allah Ini Yang Saya Persoalkan Bapak Ibu Tuhan Membuka Hatinya Sehingga Ia Memperhatikan Apa Yang Dikatakan Oleh Paulus Saya Tidak Percaya Ada Pendeta Hebat Saya Tidak Percaya Yang Saya Percaya Itu Tuhan Hebat Orang Gaya Hotbah Beda Beda Seorang Hamba Tuhan Dia Hotbah Kalau Tidak Salah John Wesley Dia Hotbah Dengan Tema Hotbah Orang Berdosa Di Tangan Allah Yang Murka Itu Hotbah Cuma Catat Dia Baca Saja Tapi Itu Urapan Tuhan Luar Biasa Kenapa Tuhan Membuka Hati Jemaat Jadi Saya Tidak Percaya Hotbah Mau Teks Itu Bukan Masalah Persoalannya Taka Sudah Pindah Ke Dalam Gereja Dia Punya Hotbah Orang Berdosa Di Tangan Allah Yang Murka Dia Baca Di Angka Kepala Jemaat Sudah Merang Di Kursi Kursi Gereja Kenapa Bukan Pendeta Hebat Saya Lihat Beberapa Orang Terlalu Agung Agung Di Pendeta Bagian Pendeta Jatuh Loyo Pendeta Bukan Superman Rohani Makanya Berta Omong Di Jemaat Tuhan Dimana Apalagi Gereja Tuhan Yang Saya Pimpin Saya Bila Doakan Pendetamu Supaya Jangan Sombong Jangan Puji Tapi Jangan Kompromi Hotbah Betul Mau Ke Singa Dimimbar Setelah Diluar Mimbar Jangan Bikin Diri Ke Hebat Ke Singa Turun Dari Mimbar Tidak Pada Tempatnya Betanya Ganas Begini Suka Tuhan Haleluya Itu Dibicara Jadi Sungguh Bahwa Tuhan Bekerja Bagi kita Yang memberi Perhentian Amen Kita bilang Paulus bilang begini Aku tanam Apolo siram Pertumbuhan Allah Yohanes Anamai 37 Semua yang Diberikan Bapak Kepadaku Berarti Kalau orang Bisa Bertobat Itu Bapak Yang berikan Kepada Yesus Semua Yang diberikan Bapak Kepadaku Akan Datang Kepadaku Dan Barang Siapa Datang Kepadaku Ia Tidak Akanku Buang Makanya Anda Lihat Siapa Yang tidak Kenal Di Zaman Itu Di Lingkungan Mereka Siapa Yang tidak Kenal Sakeus Siapa Yang tidak Kenal Matius Siapa Yang tidak Kenal Perempuan Pelacur Di Parigi Yaakub Tetangga Kiri Kanan Muka Belakang Mengetahui Dengan Persis Track Rekord Orang Orang Ini Tapi Anda Lihat Ketika Kasih Allah Berinisiatif Yesus Datang Kepada Sakeus Lihat Sakeus Naik Pohon Yesus Bila Apa Lo mau Turun Kau Begoyang Pohon Eh Salah Itu Sindiran Bagi Dong Yang Menjabat Tapi Sone Berbuah Tuhan Goyang Kas Turun Itu Maksudnya Itu Maksudnya Goyang Kas Turun Sama Ketam Ring Kalau musim Musim Kering Naik Kuro Sakeus Turun Aku Harus Menumpang Di Rumah Satu Kampung Heboh Katanya Dia Nabi Katanya Orang Kudus Kok Mau Kumpul Sama Orang Berdosa Yesus Berkata Aku Datang Tidak Cari Orang Benar Aku Datang Cari Orang Berdosa Amen Anda Lihat Sudah Samaria Pelacur Lagi Lima Lakinya Itu Bukan Lakinya Laki Orang Semua Itu Perempuan Di Yohanes 4 Tapi Kok Bisa Yesus Berinisiatif Menembus Tembok Tembok Pembatas Gap Gap Yang Ada Yahudi Tidak Bergaul Yesus Menembus Batas Batas Beyond The Limits Menembus Batas Batas Melampaui Batas Batas Lalu Ketemu Dengan Si Perempuan Samaria Perjumpaan Dengan Yesus Merubah Perempuan Itu Gara Gara Dia Satu Samaria Dengar Injil Satu Samaria Dengar Yesus Dulu Di Kota Kupang Bapak Wali Mungkin Bapak Wali Jumat Kici Ini Yang Lebih Tua Cerita Kami KKR Pertama Di Kota Kupang Di Gemit Ko Indonesia Gereja Masih Bebak Jadi Ini Tahun Anemple Betong Betas Lahir 81 Lebih Kemarin Lagi Hanya Berek Saya Bikin Ke 72 Sedara Ada KKR Siapapun Kucing Nikas Pindah Yesus Di Kandang Domba Bukan Di Kandang Kucing Jadi Sudah 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 Tau Sehorus Dia KKR 7 hari Kau 10 hari Bilang Jadi Ini Orang Pembicaranya Luar Negeri Di Hari Terakhir KKR Bapak Ibu Tahu Kalau Di Gemit Itu Kan Tidak Sembaran Apalagi Tempo Dulu Orang Di Balakan Mimbar Hanya Domini Pandeta Saya Dari Gemit Imanual Loepura Jadi Kami Menyanyi Saya Tidak Boleh Membelakang Mimbar Saya Vocal Group Saya Tanya Pendeta Dody Octavianus Ketua 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 Semua Jadi Pendeta Palembanya Di Gemit Beta Di GSGA Tapi Saling Menguatkan Sampai Nyari Jadi Tempo Itu Pendeta Nairi Mimbar Pendeta Yang mau Bersaksi Maju Kedepan Waduh Apalagi Ini Bersaksi Kan Zaman Itu Dengarnya Aneh Bersaksi Maka Semua Tunggu Tunggu Tiba Tiba Ada Satu Perempuan Cantik Dan Menurut Ini Opa Itu Nona Paling Cantik Di Kupang Waktu Itu Sekarang Jahara Sekarang Tau Sendiri Kuli Lemon Maju Maju Sambil Menangis Cantiknya Luar Biasa Saya Tidak Itis Omong Nama Tapi Ini Kasus Luar Biasa Menangis Jadi Ini Bapak Bapak Suami Aduh Ade Mari Kaka Lapsa Besangka Sifat Playboy Ini Sudah Di Tahun 70 Adek Mari Menangis Cantik Samping Tendes Tendes Majulah Bapak Itu Pendeta Bule Bawa Kisah Nyata Bawa Ke Belakang Mimbar Untuk Perempuan Ini Bersaksi Bapak Ibu Tahu Ibu Ini Bukan Bersaksi Pembicaraan Dia Di Belakang Mimbar Yang Memang Jarang Dilakukan Jaman Itu Bahkan Hari-Hari Ini Juga Menai Di Mimbar Majelis Baca Nama Ada Mimbar Kici Disitu Bukan Baca Pengumuman Yang Besar Itu Lusambaran Itu Sekarang Apalah Dulu-Dulu Dia Minta Maaf Menangis Dia Mama Yang Di Sana Minta Maaf Mama Anda Tidak Bapa Kisah Nyata Di Kupang Mama Yang Disana Minta Maaf Ada Anas Satu Den Bapa Ini Om Yang Mau Kasi Lenco Dan Tadi Bunti Anas Satu Karena Dom Pikir Ini Kan Paling Gagak Ternyata Dia Tidur Dan Segala Om Om Dia Om Itu Dia Minta Maaf Semua Satu Gereja Waktu Itu Di Ko Indonesia Langsung Kaget Singkat Cerita Bapak Ibu Melalui Kesaksian Dia Pendeta Itu Tidak Khutbah Pendeta Langsung Begini Sedara Yang Mau Bertobat Maju Hanya Dari Kesaksian Pengakuan Seorang Pelacur Di Kupang Dan Dari Pertobatan Itu Melahirkan Pendeta Pendeta Besar Pendeta Pendeta Tua Waktu Itu Gereja Yang Paling Top Ya Sudah Maaf Pendeta Pendeta Hebat Muncul Dari KKR Kekasih Kekasih Allah Siapapun Anda Kalau Anda Bisa Rendah Hati Dan Dengar Khutbah Itu Luar Biasa Apalagi Pendeta Pendeta Mau Dengar Pendeta Susah Betul Ada Pendeta Dengar Khutbah Apalagi Hutbah Tentul Bagus Hutbah Bola Tentul Hidup Dengar Bikin Diri Hebat Hebat Bipal Dari Tinggi Orang Begini Soro Dih Hutbah Sombong Minta Ampun Bisa Bisa Ulang Bisa Ulang Banyak Orang Untuk Tolak Kalau BP Majelis Pencuri Kolete Habis Majelis Selingkuh Habis Giling Betul Betul Bisa Tentul Tolak Kamar Berhut Badi Gemit Menggelama Untung Baik Gereja Terima Lu Terima Betul Lu Terima Lu Terima Betul Lu Lola Facebook Lu Tutu Dimana BP di Pasar Sambung Salon Baterea Ke Orang Jual Obat Di Pasar Dengar Padahal Tipu Ayo Pakai Ini Bulu Panjang Goso Bulu Keluar Dulu Obat Di Pasar Bulu Keluar Gosok Gosok Itu Seorang Makar Rubu Apa Lu Omong Keselamatan Dalam Yesus Aman Yang Kedua Kau Abis Sudah Bisa Parus Buka Bangka Salon Sakal Dembeta Satu Yanis Ampat Tadi Ayat 19 Ayat 20 Bilang Begini Perhatikan Jikalau Seorang Berkata Aku Mengasihi Allah Dan Ia Membenci Saudaranya Maka Ia Adalah Pendusta Karena Barang Siapa Tidak Mengasihi Saudaranya Yang Dilihat Tidak Mungkin Mengasihi Allah Yang Tidak Dilihat Aneh Kalau Orang Bila Mengasihi Allah Tapi Dia Selalu Bikin Masalah Di Kantor Bikin Masalah Di Rumah Tangga Bikin Masalah Di Lingkungan Bikin Masalah Peace Makers Bukan Troublemaker Kita Membawa Dame Mengusahakan Dame Bukan Bawa Kekacauan Atau Bawa Masalah Tidak Mungkin Kita Mengasihi Allah Yang Tidak Dilihat Kalau Kita Tidak Mengasihi Sesama Yang Kelihatan Di Kupang Ini Persungguh Tuhan Doa Ribu Itu Tutu Matas Jadi Kita Melihat Tuhan Bisa Suka Nasihat Sando Bisa 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 Kalender Kalender Yang Biasa Cari Dana Rayon Berapa Suka Cari Dana Pakai Kalender Lihat Yesus Kokodomba Tidur Lihat Yesus Kalender Tapi Masalah Orang Semua Berdoa Rajin Kandang Babi Pihara Babi Di Kota Kupang Bapak Tolong Urus Ini Ada Pihara Babi Bikin Bapak Kasian Di Kota Berkembang Orang Pihara Babi Harba Biruk Padahal Tukang Berdoa Jam 5 Subhanallah Haleluya Haleluya Babo Kotoran Babi Mengganggu Tetangga Yang lain Saya bingung Haleluya Ini haleluya Apa Karena Tidak Bisa Kita Mengatakan Mengasihi Allah Tapi Kita Tidak Jadi berkat Bagi sesama Tidak Bisa Sekalipun Kita Akui Waktu Kita Mau Jadi berkat Tidak Semua Orang Terima Kita Hanya Orang Yang Dipilih Allah Yang Terima Kita Tapi Bagaimanapun Kita Harus Tetap Bersemangat Untuk Melakukan Sesuai Dengan Firman Allah Atau Tema Natal Yaitu Cinta Kasih Kristus Yang Menggerakkan Persaudaraan Kekasih Kekasih Tuhan Jadi Sekali Lagi Kita Yang Orang Kristen Terutama Alkitab Suruh Buat Baik Kepada Semua Orang Memang Lebih Istimewa Sesama Orang Percaya Galatia 6 Ayat 10 Semua Habis Asin Masih Lanjut PKKR Di Bena Natal Di Bena Hal Napas Berangkat Karena Itu Selama Masih Ada Kesempatan Bagi Kita Marilah Kita Berbuat Baik Kepada Semua Orang Tetapi Terutama Kepada Kawan Kawan Kita Seiman Amen Jangan Jangan Mimpi Anda Bisa Berbuat Baik Kepada Orang Islam Hindu Buddha Kalau Ketong Sesama Kristen Sikut Menyikut Injak Menginjak Omong Nama Di Belakang Belakang Tidak Mungkin Anda Bisa Mengasih Lebih Luas Kalau Tidak Mulai Dari Dalam Makanya Sebenarnya Kata Persaudaraan Secara Eksklusif Di Dalam Alkitab Itu Hanya Bicara Sesama Orang Kristen Tetapi Kasih Tapi Latihanlah Mulai Dari Kita Kota Kubang Ini Mayoritas Kristen 50 Meter 100 Meter Gereja 50 Meter 100 Meter Gereja Harusnya Kasih Lebih Kuat Apalagi Kota Kasih Sebab Tidak Mungkin Kita Mengaku Kenal Tuhan Tapi Kita Jadi Masalah Bagi Orang Mungkin Ada Menatap Saya Pak Mel Juga Tuka Hotba Keras Cari Masalah Oh Bukan Itu Bukan Cari Masalah Paulus Menegur Penyesat Dengan Sebutan Apa Anjing Yesus Menyebut Orang Munafik Dengan Sebutan Apa Ular Beludak Petrus Menyebut Orang Orang Yang Sudah Bertoba Tapi Main Lompor Lagi Dalam 2 Petrus 2 Ayat 22 Petrus Berkata Bagi Mereka Cocok Apa Yang Dikatakan Peribahasa Yang Benar Ini Anjing Kembali Lagi Kemuntahnya Dan Babi Yang Mandi Kembali Lagi Ke Kubangannya Itu Harus Dipahami Jadi Hot Bakaras Bukan Berarti Tidak Mengasihi Masa Tuhan Pernah Togor Petrus He Setan Apakah Itu Yesus Tidak Mengasihi Petrus Jangan Salah Ya Pak Wali Boleh Marah Kalau Demi Kebenaran Pak Cuci Barisi Itu Tidak Dosa Nehemiah Marah Nehemiah Cabut Jenggot Kumis Nehemiah Bangun Daerah Setengah Mati Mereka Masuk Bikin Kacah Nehemiah Helah Rambut Kumis Helah Den Bibir Bibir Saya Pernah Exposisi Itu Jadi Saya Tau Jadi Maksud Begini Kalau Dengar Kata Hot Bakaras Tau Kata Tolong Kirim Pesan Ke Kapolda Dulu Mana Polis Suruh Kirim Ke Kapolda Ini Kasus Tolong Ke Terang Benderang Dulu Ibu Dan Anak Mati Tolong Dulu Saya Sebagai Rohaniawan Berdoa Buat Peristiwa Lambat Kita Tidak Mau Kayak Karena Banyak Kejanggalan Sekali Hanya Masalah Papaya Seorang Bisa Bepotong Hanya Masalah Yang Tidak 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 Penting Orang Bisa Bacok Bacok Mari Terima Yesus Sungguh Maka Saya Percaya Roh Kudus Ada Dalam Kita Saya Tutup Dengan Ayat Roma 5 Ayat 5 Firman Allah Berbunyi Demikian Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di Dalam Hati Kita Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Kasih Allah Dicurahkan Dalam Kita Oleh Roh Kudus Kalau Roh Kudus Sudah Curahkan Itu Kasih Kita Bertobat Roh Kudus Curahkan Itu Kasih Maka Buah Roh Keluar Mulai Dari Kasih Sampai Pengendalian Diri Kiranya Hotbah Sederhana Ini Memberkati Kita Selian Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Bagi Tuhan Yesus SArtang Kudus ��서 Tangan Tangan Tangan